Pak Oh nih Bapak ini jualan tahu tuh Jualan tahu Naik gunung turung gunung di jualan tahu Nah nih Ini buat bakar jagung tuh Ini busanya tuh Itu pemandangannya tuh, cakep Berasa juga Jalan kaki dari masjid ke sini Tuh ada rujak Rujak Bebuk, aduh gak berasa Nah, ada yang jalan disitu tuh Jalan kaki habis sholat asr tadi Muter ke situ Nah, ini pengalaman yang sangat mahal nih Nah, dari bawah tadi ya kan Oh, dari sini nih Itu Parkir di parkiran motor Jalan kaki dari situ tuh Wuuu Cakep Kita coba lihat Kalau ada yang main para layang Ada yang pengen nyobain Seperti apa keseruan main para layangnya Ini tantangan dari subscriber Untuk Ada yang mencoba Olahraga Ekstrim ini Oh iya ada bunga Bunga masamba nih Kalau gak salah Tuh Cakep rey Wih Bunga masamba Cakep rey Kalau gak salah ya Ini bunga masamba Karena Waktu dulu saya ke Malino Ada nih Oke Kita lanjut dulu ke atas Tuh Tuh Banyak mainan tuh Mainan banyak Ada fotografer Ada lengkap disini Tapi Gak ada yang main kang Kebetulan anginnya lagi Kurang kembali Oh lagi ekstrim apa gimana Balikaran Oh Berarti gak ada yang main dong Kalau hari ini Aduh Jauh-jauh kita dari Jakarta Pengen nge-review Ada yang main apa Ternyata kata Bang siapa namanya Bang Dede Beliau ini adalah Penanggung jawab Untuk dokumentasi ya Jadi bagi teman-teman Yang berkunjung ke Para yang apa Para Ya lah ya Para leng Jadi saya dari sana Bang jalan dari masjid Habis sholat asar Jalan lagi ke sini Karena ada tantangan subscriber Saya bilang Leng ada salah satu permainan Di puncak itu Yang mengundang Apa Adrenali ya Para lain Saya pikir ada Ininya Apa namanya Ada yang main Saya pengen nyobain Sekarang berapa Dulu waktu saya main itu 250 Sekarang berapa Oh masih oke lah Masih dapat Ada 450 teman-teman Dananya udah saya siapkan Tapi kata si abang ini Tidak ada yang main ya Kapan biasanya bang Ada yang main Tergantung cuaca sih ya Tergantung cuaca ya Kalau cuacanya lagi bagus Kalau kelayang itu Terlihat dari cuacanya dulu Berarti tidak dilihat Dari harinya Atau apa ya Tapi memang momen cuaca Cukup menjajahnya Memastikan ya Biar mereka itu Bisa mengontrol Bisa ada kabut Atau angin kencang Oke Angin balik arah Oke Hujan Itu pengaruh ya Oke Nah ini abang Disini ini backup Untuk dokumentasi Apakah ada job lain Diluar ini Misalkan pre-wedding Atau acara resepsi Atau acara Kalau ada yang Pre-wedding diluar Oh bisa Ada skillnya disitu Ada instagramnya Apa namanya Dede iman Dede Double delta Atau double d Underscore Iman Wah cakep ini Kalau misalkan Teman-teman mau nih Taruh lah teman-teman Gak sempet Buka instagramnya Ada gak kontak persen Yang bisa dihubungin Mungkin di ARF ARF Fotografi Untuk kontak persen Selain itu ada gak Nomor telepon Ada Berapa nomornya 089 089 6556 12 12 957 Oke cakep tuh Ini adalah referensi Dari dayeng Bagi teman-teman Yang butuh dokumentasi Bukan hanya di para layang ini ya Tapi bisa juga panggilan ya Yang penting nanti Harganya menyesuaikan Paket Kan paket dong ya Karena kan ada transportasi Alat segala macam itu Pengaruh juga ya Mas cakep Tapi sejauh ini memang Hampir tiap hari disini bang ya Tiap hari Oh tiap hari Berarti gak ada masalah Kalau misalkan tiba-tiba ada job di luar Oh gak ada Gak ada masalah ya Yang penting angkanya sesuai dong Oke siap-siap Nah kalau saya boleh sedikit mengupas Perihal pengalaman abang sejauh ini Karena setahu saya ini Saya kan baru pulang dari Lombok Baru dua hari yang lalu Saya ke Rinjani Ada beberapa tempat Saya melintas disana Saya lihat itu kan cuaca ekstrim Selama perjalanan saya Nah bahkan kemarin itu pesawat Saya pesawat sore dari Lombok Terus pagi-pagi tadi Habis sholat subuh Saya langsung ke Bogor Itu semuanya ekstrim cuaca Tidak ada yang stabil Artinya memang cukup menantang Artinya gak seperti biasanya Nah ada gak kendala sejauh ini Teman-teman bermain disini Selama ini alhamdulillah Alhamdulillah ya Oh berarti memang Oh berarti yang nampingin Apa namanya Pengunjung ini sudah profesional ya Oh Nah kalau misalkan Saya mau main Ini kan termasuk kecewa Saya jujur Karena saya jauh-jauh ke sini Ternyata tidak ada yang main Nah kita bisa booking gak sih biasanya Bisa Bisa ya Caranya gimana bang Mungkin bisa dihubungi ke Instagram juga Oh ya Instagramnya Parah layang puncak ofisial Parah layang puncak ofisial Puncak ofisial Wah nanti saya akan follow itu Ini teman-teman Dimanapun berada Saya berharap ini kita bisa support Salah satu Destinasi wisata Dan usaha dari Apa namanya Warga lokal tentunya ya Untuk Memperkenalkan lebih jauh lagi Destinasi wisata yang kita miliki Khususnya parah layang ya Nah tadi itu sudah disampaikan sama beliau Instagramnya apa namanya Parah layang Parah layang puncak ofisial Nah kalau Punya abang sendiri Double D Double D Oke siap Sambil kita menikmatin ya Tuh Waduh ini pemandangan mahal loh Ini kayak di luar negeri loh bang Ini kan ada yang pakai Kayak ini pohonan ya Ini kebetulan buat Belar parasit Jadi biar gak Kotor Enggak basah Terutama ya takut kotor Oke Sama biar gak ngurangin porositas Oh pengaruh juga ya Iya Oh oke oke Nah kalau yang disitu kan Kayak apa ya Itu besi ya atau apa Iya besi Oh besi ya Tapi dicet Jadi kayak Apa namanya Kayak plastik itu loh Yang dipongkar pasang itu Nah fungsinya sebenarnya Lebih kemana itu bang Ininya Kalau sebenarnya ini sih buat Khususnya ini buat para layang Yang ini buat para layang Oke ini Dan itu sebenarnya Kalau ada event itu bisa dipakai buat Para layang juga Oh Tapi kalau sehari-harinya mungkin buat pengunjung Oh oke Sebenarnya ini yang kayak gini Kuning hijau ini Lebih ke event ya Kalau ini yang hari-hari digunakan untuk para layang Oh oke 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 Nah kalau untuk Nggak ada momen kayak gini kan Otomatis digunakan sebagai Wadah untuk nongkrong pengunjung ya Iya benar Ini juga kayaknya harus dipantau juga bang Ini kan agak es krim dulu ya Apa ekstrim ya Rawan ini Karena takutnya bocah ini kan Oke 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 Cake banget pengalaman mahal ini Pokoknya Jadi konten kali ini yang saya buat ini Karena saya sudah sampai disini Kita akan support Sahabat-sahabat daeng yang ada disini Untuk memperkenalkan Apa namanya Jasa beliau Sebagai fotografer Dan juga untuk para layang Bisa kita booking lebih awal Kalau untuk pemotretan Beliau ini bisa dipanggil Lo berarti sama kayak saya Coba panggilan juga ya Saya dipanggil ke Bali Dipanggil ke Thailand Ke luar negeri Berapa kali itu Dia dipanggil Coba panggilan Nah sekarang saya ditantang Salah satu subscriber saya bilang Deng Kalau bisa ke para layang Bogor Sekaligus kita support mereka ya kan Saya bilang Dulu saya pernah main Tapi waktu itu saya belum jadi konten kreator Saya bilang waktu itu masih 250 Sekarang sudah 450 Saya tinggal tambahin 450 Bisa buat nikah lagi saya Kan 900 doang buat akad nikah ya Berapa punya istri? Belum Berarti jelek sih itu Saya sudah laku Iya kan jelek-jelek begini sudah laku Berarti saya ganteng kan Dia jelek berarti gantengan saya sedikit Itu kalau di Jawa dibilang buyonan Jadi harus banyak Suasanya itu harus cair Bangkan saya sudah kecewa dari bawah jalan kaki Kesini bila-bila lain Pengen main ya kan Saya sudah persiapkan semuanya Dananya Fisiknya apa segala macem Ternyata gak ada Nah kalau saya disini Nyampe disini kaku lagi Aduh Bisa gelinding saya pulangnya Oke siapa abangku Jadi saya sudah tahu Instagram abang Contact person abang Abang ju sudah tadi Sudah ngasih apa namanya Tips atau masukan pada saat teman-teman Mau booking di para layang Atau misalkan mau menggunakan jasa abang Sudah ada instagramnya segala macem Mungkin ada pesan-pesan Bagi teman-teman yang berkunjung kesini Yang belum pernah kesini Ada gak pesan buat mereka Apakah lebih berhati-hati Atau apa bang Ini kan penting juga buat teman-teman Ya kalau berhati-hati itu penting ya Penting banget Oke Ya terutama Pemandangannya Pemandangannya Iya Oh berarti recommended banget ya Pemandangannya Harus didokumentasi ya Tuh Coba lihat ini Kameranya sepanjang ini Coba Saya dulu terakhir beli begini itu 48 juta Tapi saya sudah jual Kenapa Tutup panci melayang soalnya Akhirnya sekarang Nge-youtube pakai ini bang Kamera ini Dulu pertama jadi youtuber Saya pakai begini 48 juta saya beli Setelah istri tahu Dia bilang Kan saya bilang Murah ini teman yang ini Bekas Kata istri saya Bekas aja masih 30 40 waduh Namuk dia langsung Jadi besok saya jual Jual terus beli handphone Aduh Oke oke Sip Makasih banyak nih bang Atas masukannya Ini referensi dari abang Yang saya senang Karena abang sudah welcome Sama saya Karena walaupun kita kenal Tapi abang Betul-betul menyambut ya Walaupun tampilan saya Pas-pasan Tapi Perlu diketahui Saya lebih ganteng Karena saya sudah nikah Abang belum Oke thank you bang ya Sukses buat usahanya Oke Sahabat Daeng Dimanapun berada Itu tadi hasil review saya Dengan bang siapa tadi Dede Bang Dede Bang Dede adalah penanggung jawab Untuk dokumentasi disini Jadi kalau teman-teman Butuh dokumentasi Walaupun tidak disini Beliau siap dipanggil Karena sama kayak Sama kayak Daeng Cowok panggilan juga Oke sampai ketemu lagi Di video berikutnya Setelah ini kita akan review lagi Di beberapa tempat Yang ada di Bogor Mungkin masih di sekitar sini Biar kita bikin banyak Ya Rugi kalau cuma bikin satu Jauh-jauh jalan kaki Bagi bikin satu doang Aduh mama ya Oke Kita langsung cek adot lagi Itu pemandangan mahal tuh Oh no kelihatan tuh Puncak Bogor no Coba lihat itu